Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya, Tria Wulandari dalam program Berita Joss. Romyani, sopir bus pariwisata yang kecelakaan masuk jurang di Guji, Tegal, Jawa Tengah, baru saja bertemu dengan anak dan istrinya setelah ditetapkan sebagai tersangka. Video haru Romyani bertemu dengan anak dan istrinya itu viral di media sosial. Dalam video itu tampak Romyani mengenakan celana pendek hitam dan kaos pendek hitam. Sedangkan istrinya mengenakan gamis bunga dan jilbab hitam. Istri Romyani langsung memeluk suaminya sambil menahan tangis. Namun selang beberapa detik, istri Romyani langsung menangis haru sambil memeluk suaminya terus. Tak hanya dijenguk oleh sang istri, Romyani juga dijenguk oleh anak dan cucunya. Video pertemuan Romyani dan istrinya ini mendapat banyak doa dan dukungan dari para netizen. Sebelumnya diketahui, sopir dan kernet bus duta wisata yang mengalami kecelakaan di Sungai Kali Awu objek wisata pemandangan air panas Gucci pada Minggu 7 Mei 2023 sekira pukul 8.30 resmi ditetapkan sebagai tersangka. Dasar penetapan status kepada kru bus tersebut karena dianggap lalai meninggalkan bus dalam keadaan mesin menyala. Hal itu terungkap pada press release ungkap kasus di gedung SSB Mapol Restegal pada Jumat 12 Mei 2023. Selain faktor kelalaian, ada beberapa hal yang menjadi dasar penetapan tersangka sesuai penjelasan yang disampaikan senior investigator Komite Nasional Keselamatan Transportasi Ahmad Wildan serta agen pemegang merek Hino, Sugiman yang juga dihadirkan pada rilis kasus itu. Ada pun tersangka yakni sopir bus bernama Romyani dan kernet bus Andri Yulianto. Keduanya sudah dilakukan penahanan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun dan minimal 1 tahun penjara. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun